Jokowi cerita sama saya, saya tanya, eh Mas Jokowi, gimana ceritanya? Panjedengan tuh bisa, ano, bisa join sama Ahok. Saya juga gak kenal, Prof. Jawabnya begitu. Waktu Jokowi masih jadi gubernur, dia datang ke rumah saya. Waktu itu ngobrol sama saya. Ya, ini kan, PDIP kan gak bisa maju sendiri tanpa Gelindra. Gelindra yang ngotot, pokoknya harus Ahok. Ya sudah, saya terima aja. Jokowi-nya begitu, cerita sama saya. Jadi, ya, saya bilang yang gede-gedein Ahok kan Pak, ya Prabowo juga. Gede-gedein Pak Jokowi pada waktu itu, ya Pak ini juga. Tapi ketika Ahok sudah menisah agama, Prabowo kan gak bisa nurunin Ahok sendiri. Dia panggillah umat Islam merah-berahmi. Mencual di istiklal, 212 untuk nurun Ahok. Kalau ayu sendiri yang gedein Ahok, ayu sendiri dong hadapin Ahok. Jangan umat Islam digerakkan begini rupa, saya bilang. Dulu ketika ngakar-ngakar Ahok, kita gak diajak-iajak ngomong. Jokowi cerita sama saya, saya tanya. Eh, Mas Jokowi, gimana ceritanya? Panjir Dengan tuh bisa, ano, bisa join sama Ahok. Saya juga gak kenal, Prabowo. Jawabnya begitu. Waktu Jokowi masih jadi gubernur, dia datang ke rumah saya. Waktu itu ngobrol sama saya. Ya, ini kan, PDP kan gak bisa maju sendiri tanpa gelindra. Gelindra yang ngotot, pokoknya harus Ahok. Ya sudah, saya terima aja. Jokowi-nya begitu cerita sama saya. Jadi, ya, saya bilang yang gede-gedein Ahok kan, Pak. Ya, Prabowo juga. Gede-gedein Pak Jokowi pada waktu itu, ya ini juga. Tapi ketika Ahok sudah menisah agama, Prabowo kan gak bisa nurunin Ahok sendiri. Dia panggillah umat Islam merah-berahmi. Menjual di istiklah 212 untuk nurun Ahok. Cuma kalau Ayu sendiri yang gedein Ahok, ya sendiri dong menghadapi Ahok. Jangan umat Islam digerakkan begini rupa, saya bilang. Dulu ketika ngakar-ngakar Ahok, kita gak diajak-ajak ngomong. Hmm, di calon Allah. Ini Masjid Nam Suhada, lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah. 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih, barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pake keramik. Laponnya tinggal. Granit. Granit tuh, kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih. Sampai juga kita ke sini. Masjid Nam Suhada, ngapa namanya Masjid Nam Suhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dawahan nama anak muda pengawal. Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Di kilometer 50, ya. Itu kan simbol, apa, memperjuangkan dakwah tuh, apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin enam aja, enam suhada. Enam suhada, ya. Enam suhada dipasang di sini. Enam suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil, kok. Masya Allah, ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang-tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Pak Ruh. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini di dalam-dalam, lihatlah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh, imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja dari keningnya di bawah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.